Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel resep Bunda Yustin Kali ini aku mau bikin es melon nata de coco Ini rasanya tuh enak banget, seger dan cara bikinnya juga gampang banget Nah buat teman-teman yang penasaran, gimana resep dan cara membuatnya Langsung saja simak terus videonya ya Langkah pertama, siapkan dulu 1 kg atau setengah buah melon ukuran besar Selanjutnya, buang isi melon menggunakan sendok Siapkan wadah besar, kemudian ini mau saya serut dulu melonnya Saya pakai serutan seperti ini ya, biasa untuk menyerut pelewah atau kelapa Tambahkan 1 sdm Ini sudah saya rendam pakai air panas ya Tambahkan 1 gelas pelimbing nata de coco Lanjut, ini mau saya tambahkan 2 buah jeruk nipis untuk pemanis Ini nggak pakai juga nggak apa-apa, sesuai selera Tambahkan 4 sdm gula pasir, biar manisnya itu lebih mantep ya Tapi kalau nggak pakai gula pasir, sirup aja juga udah enak Selanjutnya, tambahkan air minum secukupnya saja Aduk-aduk terlebih dahulu Oh ya teman-teman, karena wadah saya ini nggak muat Saya tambahkan air sedikit saja ya Nanti di dalam gelas, saya tambahkan dengan es batu lagi Yang terakhir, tambahkan sirup rasa melon Ini dikira-kira saja ya, sesuai selera masing-masing Sajikan ke dalam gelas yang sudah diberi es batu Terima kasih telah menonton! Nah, es melonata de gogonya sudah jadi ya Gampang banget cara bikinnya Rasanya enak dan juga seger Silahkan dicoba di rumah ya Oke, kalau gitu selamat mencoba Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton!